Intro Tak ingin masuk bui Berbi Kumalasari beri klarifikasi soal ucapan resiko putra virus Arafik dibuli Seolah tidak ingin masalah berkembang Berbi Kumalasari belum lama ini memberikan klarifikasi Diakui Berbi bukan maksud dirinya mengejek putra virus Arafik Lantas apa ya guys Meski bukan ayah kandung Sony Siptyan tetap meradang saat putra pertamanya King Fas Arafik mendapat hinaan Seperti diketahui Fas menjadi korban bullying teman sekolahnya akibat kasus ikan asik Tidak berselang lama Sony kembali dibuat marah besar Ibu Tiri Fas menganggap hal itu sebagai risiko atas kasus ikan asin yang viral Ya risikolah namanya anak-anak pastikan seperti itu makin viral beritanya sampai spesikis anak juga kena Makanya kan dari awal Aku bilang kasian anak tapi mediasinya enggak direspon Ya sudah ujar Berbi beberapa waktu lalu Ya risiko Kalau berita viral kan seperti itu Kalau memang enggak ada damai Mau enggak mau Biar gimana ayahnya sendiri Ucapan Berbi sontak membuat hati neter kembali panas Cibiran dan komentar pedas pun ditujukan lagi untuk istri Sidi Gali Girajar itu Seolah tidak ingin masalahnya berkembang Berbi belum lama ini memberikan karifikasi Diakui Berbi bukan maksud dirinya mengejek putra virus Kalau risiko yang aku maksud tuh kan risiko dalam artian setiap orang punya risiko masing-masing Terang Berbi Aku risikonya dibully Gali risikonya sampai ditahan Ucapnya saat ditemui di kawasan Tendian pada Jumat kemarin Kejadian ini tampaknya membuat Berbi semakin enggan memberikan komentarnya lagi Pasalnya ia merasa apa yang dikatakannya selalu dinilai salah oleh publik Kalaupun sekarang sampai ada terjadi sesuatu ya Gini lalu namanya berita udah menjadi besar Lanjut Berbi Kalau aku sih sudah enggak mau masuk kerana itu ya Karena nanti ketika aku bicara jadi salah lagi Tambah Berbi Karena apapun yang aku bicarakan tuh selalu jadi masalah Selalu disalahkan Kan hal itu saja Bagaimanapun juga mereka Di antara ketiga dan keempat dengan Berbi Kumalasari Mereka sampai saat ini belum merasa bersalah Jadi permohonan maaf dari mereka Baik netizen dan pihak keluarga menganggap bahwa itu hanyalah polesan pelaka Tidak disertai dengan ketulusan Benarkah seperti itu? Bagaimana menurut kalian guys? Benarkah Berbi sendiri terkesan Tidak mau disalahkan dan menganggap hal yang dilakukan oleh suaminya Gali Kiranjar Sesuatu yang lumrah Sehingga dia tidak merasa salah Oke, jangan lupa like, share, dan komen Yang pasti juga subscribe Oke, terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya